6 remaja ini diringkus polisi dan dibawa ke Polsek Balipapan Barat setelah melakukan aksi pembobolan di sebuah rumah kosong di kawasan Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balipapan Barat, Kalimantan Timur pada 10 Maret lalu. Para tersangka membobol rumah kosong yang ditinggal penghuni selama 15 hari tersebut sebanyak 4 kali. Mereka berhasil membawa kabur barang elektronik seperti televisi, pompa air, mesin genset, hingga kipas angin. Sebagian barang hasil curian berhasil dijual dan mereka mendapat keuntungan masing-masing 1 juta rupiah. Akibat perbuatan ke-6 tersangka, korban menderita kerugian hingga 16 juta rupiah. Jadi gini, karena rumah itu sebenarnya ada rumah 2 tapi jadi 1. Cuma di sebelahnya ini rumahnya rumah kosong jadi gudang, jadi rumah kemudian gudang. Dan pada saat melakukan pencurian itu pertama di rumahnya dulu, setelah di rumah dilihat gudangnya juga terbuka gitu. Makanya masuk di dalam gudang itu. Jadi di situ ada barang-barang yang banyak diambil, jadi karena 4 kali ngambil. Kebetulan orangnya tidak berada di tempat, ditinggalkan lah ya. Selama kalau nggak salah 15 hari ya, kurang lebih itu. Nah maka pencuri ini leluasa dia melakukan pencurian karena memang tidak ada orangnya. Apa aja bisa diambil mungkin di situ ya. Busiamu berapa? AS ya. Kayak apa kamu bongkar rumah itu sampai masuk itu kayak apa ceritanya? Itu terbuka sendiri pak gudang. Kok bisa terbuka sendiri? Pas kita lewat mau beli roko maka, terus terbuka. Masuk terbuka, terus kamu panggil teman-temanmu? Nggak, rame-rame. Oh rame-rame maksudnya, apa aja? Buat apa kamu itu ngambil? Lain aku yang mana suruh temanku. Tapi kamu ikut juga ngambil? Sama-sama. Apa aja? Buat apa? Mabuk lah? Beli roko, beli minum. Sama sabu juga? Nggak, lele. Lele. Ada yang sempat dijual kemarin? Kenam tersangka ini juga kerap membuat warga sekitar resa pasalnya mereka juga dikenal sebagai preman kampung. Kenam tersangka diganjar pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman di atas lima tahun penjara.